Intro Alhamdulillah kembali lagi pemirsa di Fajar Berkah Pasti Berkah Di segmen kali ini kita tadi udah berdiskusi panjang lebar terkait dengan kesehatan mental dan menjaga emosional Betul Nah di segmen kali ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa Dan buat pemirsa semua yang mau tanya-tanya terkait dengan kesehatan mental atau dengan topik pada kali ini Bisa langsung kontak di bawah ini di 0813-9447-7912 Tapi sebelum kita jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Kita mau ada games dulu nih Aduh ini yang dekat nih Ya misalnya aku pengen coba uji pengetahuan dari Kak Diki dan Kak Nas Nisrina Gak bisa dia lupa nama aku Tapi kita ada juga nanya Kak Ririn juga ya Iya betul Biar adil Adil kita adil Kita bersifat fair gitu ya Pertanyaan yang pertama untuk Kak Diki dulu deh dari aku Takbir pada awal dimulainya sholat disebut Pasti depannya takbir juga ya Iya pasti Takbiratul irham Ihram ya Ihram Ihram Betul kok Bapak Ustaz? Betul Selanjutnya nih Selanjutnya nih ada yang mau gak tes aku gak nih Hmm aku deh ya sholat Boleh Makmu yang terlambat itu dinamain apa nih Kak Ririn? Boleh dikoreksi ya Pak Ustaz kalau salah Kalau gak salah jawabannya Mas Buk Bener gak? Betul gak Pak Ustaz? Iya Masya Allah Mas Buk Mas Buk tapi boleh terlambat gitu Pak Ustaz Atau nanti dihukum dulu ya Iya Iya dan kita pesak gak sih kalau selamat itu Ya kita ketika Mas Buk Kita ikuti gerakan sebagaimana gerakan imam Imam lagi duduk ya kita begitu takbir langsung duduk Tapi itu tidak dihitung satu rokaat Nanti selesai imam salam kita tambah lagi rokaatnya Begitu Itu ketentuannya Masya Allah Aku nih belum ditanya dari tadi Belum mau ditanya Boleh dikati kita Dari saya ini Ini yang sulit-sulit ya Pemirsa di Roma ya Ini kalau gak tau keterlaluan Pemirsa di Roma Masya Allah Tadi kan tentang Mas Buk ya Untuk pelengkapan sholat ya Betul Ini Serina Apa nih Kak? Aduh ini dekandianya Kita itu ada sholat lima waktu Sholat lima waktu itu termasuk sholat wajib atau sholat sunnah Aduh kalau gak bisa jawab ini aku malu banget ini Tuh Wajib Kak Diki betul gak Pak Ustaz? Betul gak Pak Ustaz? Benar Tuh betul Masya Allah Kenapa wajibnya cuma lima Pak Ustaz? Gak sepuluh, dua belas, seratus gitu Pak Ustaz kan? Ya yang lima waktu saja banyak yang gak sholat Apalagi lebih dari lima waktu Waduh kesetil ya langsung ya Aduh gitu sayangnya Apa bedanya kita dengan tenyum? Apa? Monyet Kita makan Monyet Makan Kita tidur Monyet Tidur Kita minum Monyet Minum Kita sholat Monyet Enggak Tidak sholat Berarti orang yang tak sholat Monyet Kalau ibu-ibu di rumah punya suami tidak sholat berarti ibu-ibu bersuami kan? Monyet Jadi sholat itu adalah tiang agama Ini Pak Ustaz sudah banyak banget yang masuk dari pertanyaan pemirsa di rumah Harus kita jawab satu persatu Nanti pemirsa di rumah marah ini bakal dimu ini ya Mana nih pertanyaan saya gak ditanyain kan? Dari siapa Teteh? Ini ada Ibu Uis katanya dari Bandung Katanya Pak Ustaz apakah ada anjuran khusus tentang cara menyikapi kesehatan mental dalam Islam? Baik Bismillahirrahmanirrahim Bahwa rukun iman yang keenam kita percaya kepada kodok dan kodar Kepada takdir baik ataupun buruk Bahwa segala kejadian menyenangkan ataupun tak menyenangkan Itu bagian daripada takdir Allah Ya sudah kita selalu sangka baik kepada Allah Sangka baik kepada Allah Aku bergantung kepada bagaimana perasangka hambaku kepada aku Kalau hambaku berperasangka baik baiklah aku Tapi kalau hambaku berperasangka buruk ya mungkin begitulah aku Kita ambil contoh kisah Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf AS Kemudian apa yang terjadi Saudara-saudaranya pada iri dengki Itu takdir baik atau takdir buruk? Buruk Ya menurut kita takdir buruk Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur Takdir baik atau takdir buruk? Buruk Menurut kita takdir buruk Lalu kemudian diambil orang Kemudian dijual menjadi budak belian Nah itu takdir baik atau takdir buruk? Menurut kita takdir buruk Kemudian di penjara, di fitnah Ujung-ujungnya menjadi perdana menteri Atau dalam rewet line menjadi raja Mungkinkah di ujung kisah ini Bisa happy ending menjadi raja, menjadi perdana menteri Kalau tidak diawali dengan dimasukkan ke dalam sumur Enggak mungkin Jadi selalu sangka baik kepada Allah Apapun yang terjadi itu yang terbaik Begitu pemirsa rumah Jadi jangan berperasangka buruk Yang harus kita benahi Belum apa-apa kadang udah emosian banget ya Seuzon mulu Seuzon banget Ini ada juga nih pertanyaan yang masuk Ada siapa teteh? Dari Bapak Yogi Sama-sama dari Bandung juga Pertanyaannya Apakah ada kegiatan yang sesuai dengan prinsip Islam Yang dapat menangani kesehatan mental Pak Ustaz? Kegiatan ya Untuk kita menyehatkan mental kita Ruhani kita Ya kita kumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Kumpul dengan orang-orang soleh Jadi energi positif dari dia Akan Nyalur kepada kita Itu kegiatan yang harus kita istiqomahkan Kumpul dengan orang-orang baik Kumpul dengan orang-orang soleh Ya makanya dalam Islam itu Solat lima waktu Wabil khusus laki-laki Solat lima waktu yang wajib Itu diutamakan Diusahakan di masjid Di masjid Kenapa? Agar kita jumpa dengan kawan kita Begitu ya Bisa untuk mengobati Kita bisa barangkali selesai solat Silatul rohmi Kenalan Berangkali kita sedang pusing Nyari kerja Ternyata ada kawan kita yang punya lowongan Begitu kan Itu membentuk silatul rohmi Dari solat lima waktu berjamaah tadi Ini luar biasa Jadi Kegiatan yang bisa kita lakukan adalah Menjalin silatul rohmi Silatul rohmi Karena silatul rohmi ini Kalau gak salah Mendekatkan pada rezeki Betul Silatul rohmi ini mendekatkan rezeki Memanjangkan umur Umur Rezekinya baik Bagus Betul sekali Sama kayak kita hari ini ngumpul ini ya Pak Ustadz Iya betul Menambah rezeki ya Betul Dan pemirsa di rumah juga pastinya menambah ilmu lagi Gitu Untuk pemirsa di rumah Dapat bertanya juga bersama kami Di 0813-9447-7912 Tentunya ya Teririn juga Nanti kita akan bacakan juga Pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah Dan menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah tentunya Betul Dan pemirsa di rumah Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Fajar Berkah Pasti Berkah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati